Assalamualaikum Sobat-Sobat, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Rotundum saya ini medianya ditumbuhi jamur Sobat-Sobat. Kalau daunnya masih hijau, tapi gak tau deh apakah ini sehat. Mengingat medianya penuh jamur seperti ini, gak kebayang di dalamnya seperti apa juga. Sudah satu bulan sejak adopsi melalui online, tidak ada kemajuan yang berarti. Apalagi yang satunya ini, hampir-hampir seperti mau mati. Sebelum saya melanjutkan sharing saya, jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Dan di akhir video, jangan lupa juga like dan komen. Terima kasih sebelumnya sudah menonton. Daunnya ada goresan seperti ini, seperti habis dimakan belalang. Ini yang menurut saya mau mati. Dua daunnya yang lait sudah kering. Tinggal satu daun deh. Coba lihat akarnya saja ya. Bongkar dulu. Ini dia tampilan tanamannya setelah dibongkar. Daunnya tinggal satu, yang dua sudah kering. Sedangkan akarnya tidak ada, padahal sudah satu bulan ada di sini. Khawatir mati kan? Saya akan coba dengan cara sungkup. Saya akan coba membongkar tanaman yang satu lagi. Ingin melihat seperti apa akarnya. Rencananya, dua-duanya akan saya sungkup dalam satu pot. Saya begitu khawatir, karena medianya sudah banyak ditumbuhin jamur. Jangan-jangan mengganggu perakarannya juga. Kalau yang ini, ada akarnya. Tapi saya ingin memperbanyak akarnya supaya lebih sehat. Nah kalau yang ini, sudah mau mati. Daunnya sisa satu yang sehat. Saya akan menyungkup dua tanaman ini dalam satu pot. Supaya mereka menjadi sehat kembali. Amin ya Allah. Sebelumnya, saya cuci dulu tanaman ini dengan air bersih. Kemudian, saya akan siapkan potnya untuk proses penyungkupan. Media tanam sebelumnya sebenarnya masih bagus. Cuma, ditumbuhin jamur. Jadi, saya akan gunakan lagi. Tapi dengan ditambahkan antrakol, yaitu ampijamur. Semoga tidak ditumbuhin jamur lagi. Aduk rata antrakol pada seluruh bagian media yang akan digunakan. Kalau sudah tercampur rata, berarti siap digunakan. Tinggal memasukkannya ke dalam pot yang akan dijadikan tempat penyungkupan. Untuk penanaman aglonema dengan dua daun seperti yang saya punya ini, sebaiknya tidak menggunakan pot yang besar. Cukup dengan menggunakan pot dengan diameter 12 cm. Karena jika aglonemanya kecil, akar-akarnya akan menyerap kelembaban di dalam pot secara berlebihan, sehingga mengakibatkan akar-akarnya mudah membusuk. Semoga Allah sehatkan kembali dua tanaman saya ini. Setelah media tanamnya cukup untuk mengisi pot, selanjutnya saya akan memotong botol bekas. Potongan botol bekas nantinya akan diletakkan mengelilingi tanaman rotundung. Potong sekitar 4 cm, kemudian diiris di bagian sampingnya. Hal ini untuk lebih memudahkan penempatan di dalam pot untuk mengelilingi tanaman. Seperti ini ya sobat-sobat, sehingga tidak terlalu mengganggu tanaman. Setelah tepat posisinya, baru di tengahnya diisi lagi dengan media tanam. Ini fungsinya untuk memancing pertumbuhan akar di sepanjang batang rotundung. Dengan demikian, posisi permukaan media tanam yang di dalam lingkaran ini lebih tinggi daripada yang satunya. Setelah penempatan media di dalam pot selesai, selanjutnya proses penyiraman. Saya gunakan air yang sudah dicampur dengan vitamin B1. Kemudian, siramkan pada tanaman sampai dengan tanaman tersebut basah. Untuk penyiraman, lakukan perlahan dan merata. Agar posisi tanaman tetap seperti yang kita kehendaki, tidak roboh karena penyiraman yang curahnya banyak. Jika sudah selesai, tersiram dengan merata, selanjutnya disungkup. Saya gunakan plastik pening supaya mudah diamati. Vitamin B1 yang terkandung dalam air siraman saya ini fungsinya untuk memancing pertumbuhan akar dan mengantisipasi stres pada tanaman baru. Setelah disungkup, letakkan tanaman di tempat teduh. Proses ini akan saya amati dalam satu minggu ke depan ya sobat-sobat. Tutup plastik sungkupnya dengan rapat untuk mengurangi penguapan yang ada di dalamnya. Karena selama seminggu, saya tidak akan menyiramnya lagi. Nah, selesailah proses penyungkupan. Progresnya, kita tunggu ya. Setelah tiga minggu kemudian, seperti apa ya sungkupannya? Yuk, kita buka. Oh iya, sebelumnya saya akan melihat dalam satu minggu. Tapi, karena perkembangannya tidak ada yang berarti, saya lanjutkan menjadi tiga minggu kemudian. Taraaa, seperti inilah hasilnya. Ada satu daun baru yang muncul. Ditandai dengan tumbuhnya daun baru, berarti akar-akar yang ada di bawahnya sudah mulai sehat kembali. Sedangkan yang satunya, yang hanya satu daun, tidak menunjukkan perubahan yang berarti, kecuali daunnya sudah tambah segar saja. Sekarang, saya akan kembali menyungkupnya. Semoga bertambah sehat lagi. Kali ini medianya sudah tidak ditumbuhi jamur ya, sobat-sobat. Nah, untuk sobat-sobat yang mengalami seperti saya, jika ada tanamannya yang hampir mati, boleh dicoba dengan cara sungkup ini ya, untuk tanaman apapun. Sampai disini dulu cara saya menyelamatkan tanaman yang hampir mati. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum